Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel Sebelum ke pembahasan Jangan lupa untuk menekan tombol like Tombol subscribe bagi yang belum Dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi Agar mendapat notif jika ada video baru Dan juga sebagai dukungan Untuk perkembangan channel ini So yuk langsung kita ke pembahasannya Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Latif Hari ini kita akan belajar kembali Kitab Al-Adhkar Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Beliau adalah seorang imam Seorang hafif Imam itu menjadi panutan Karena beliau menjadi panutan dalam bidang fikih Dan juga panutan dalam bidang hadis Dan beliau seorang hafiz Hafiz itu adalah orang yang hafal ribuan hadis Bukan cuma hafal Quran Tapi hafal ribuan hadis Kemudian Muhyiddin Beliau itu seorang yang Menghidupkan agama Itu orang yang sering mengerjakan Kesunahan-kesunahan Tentu karena beliau hafal hadis Banyak sekali Maka beliau sering sekali Mengerjakan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW Sehingga beliau mendapatkan Predikat Muhyiddin Orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nama asli beliau adalah Yahya Nama asli beliau adalah Yahya Nama kunniahnya adalah Abu Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi Karena beliau berasal dari kota Nawa Maka dinisbatkan kepada daerah beliau Yaitu Nawa menjadi al-Nawawi Pada video ini Kita akan berbicara tentang Kita akan membaca Tentang bab Hal-hal yang dianjurkan Untuk dikatakan ketika kita Ziarah kubur Langsung kita baca di kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Gholal musunifur rahimahullah Wa ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulamihi Fiddharu ini Amin Semoga Allah memberikan Manfaat bagi orang Yang mengarah kitab ini Dan juga memberikan manfaat Bagi kita yang membaca kitab ini Nah Kita baca Bab ini menerangkan tentang Perkataan-perkataan Yang dianjurkan Bagi orang Yang sedang berziarah kubur Wa rawainah Fi sahih Muslim Anish Shattah Radiyahu Anha Ghalat Kami meriwayatkan dalam Kitab sahih Muslim Yang diriwayatkan dari Aisyah Radiyahu Anha Beliau berkata Kan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kullama Kana Laylatuh Min Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yak Rujuh Min Akhir Layli Ilal Baqi' Nah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Kali Beliau Di Malamnya Aisyah Atau Di Jatah Bukan Di Jadwal Aisyah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Keluar Dari Rumah Di Akhir Malam Menuju Ke Baqi Kemudian Rasulullah Bersabda Assalamualaikum Daragu Min Mu'minin Wa Atakum Matum Adun Ghadan Mu'adjalun Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Yaqun Allah Maghfir Di Ahli Baqi Il Gharaqat Nah Rasulullah Bersabda Salam Kesehatan Bagi Kalian Semua Wahai Penduduk Negeri Orang Orang Mu'min Telah Datang Kepada Kalian Apa Yang Dijanjikan Tuhan Kalian Yang Kalian Itu Ditangguhkan Di Hari Nanti Dan Kami Sengguhnya Insya Allah Akan Menyusul Kalian Semua Ya Allah Ampunilah Para Penduduk Baki Nah Disini Doanya Muhammad Sallallahu Sallam Itu Pertama Yang Kita Lihat Adalah Mengucapkan Salam Kepada Penduduk Ahli Kubur Yang Beriman Ini Dan Beliau Bersabda Bahwasannya Hari Ini Telah Datang Kepada Kalian Apa Yang Dulu Ditangguhkan Kepada Kalian Jadi Yang Dulunya Di Kehidupan Dunia Kita Ini Dijanjikan Sama Tuhan Diberikan Peringatan Peringatan Kepada Tuhan Ketika Kita Dikubur Kita Akan Menemui Apa Yang Dijanjikan Tuhan Itu Walaupun Masih Sedikit Belum Semuanya Masih Sangat Sedikit Dan Ketika Nanti Di Kiamat Itu Baru Kita Akan Melihat Semua Janji Dijanjikan Tuhan Itu Dan Kami Meriwayatkan Di Sahih Muslim Juga Diriwayatkan Dari Aisyah Juga Dia Berkata Bagaimana Aku Berucap Wahai Nabi Muhammad Wahai Rasulullah Wahai Utusan Allah Maksud Dari Aisyah Disini Adalah Maksud Dari Beliau Yaitu Dalam Ziarah Kubur Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Uli Wahai Aisyah Berucap Kamu Assalamualah Diari Minal Muminin Wal Muslimin Salam Kesejahteraan Bagi Penduduk Negeri Ini Yaitu Penduduk Negeri Mumin Dan Muslim Jadi Maksud Penduduk Negeri Itu Negeri Itu Kuburan Wahai Keburan Orang-orang Muslim Dan Mumin Dan Semoga Allah Merahmati Orang-orang Yang telah Mendahului Di antara Kalian Semua Dan Dari Kami Dan Juga Dari Orang-orang Yang datang Setelah Kami Artinya Orang-orang Yang akan Datang Jadi Kemudian Dan Sesungguhnya Kami Insya Allah Itu Akan Menyusul Kalian Jadi Disini Nabi Mengajarkan Assalamu Ahlat Diari Minal Mumin Dan Muslimin Wa Yerhamu Allah Al Mustaqid Dimin Aminkum Amin 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 Yang artinya Salam Bersihara Tidak Bagi Kalian Wahai Penduduk Negeri Amin 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 Dan Semoga Allah S.W.T. Dan Mengasihi Orang-orang Di antara kami Dan Mengasihi Orang-orang Yang akan Datang Setelah kami Dan Sesungguhnya Kami Itu akan Insyaallah Itu akan Menyusul Kamu Sekalian Lanjutkan Lagi ada Hadis Disini Warwain Nabil Asani Disahihah Fi Sunan Abi Dawud Wa Nasa'iyyi Wa Bni Majahin Dan Kayu Meriwayatkan Dengan Sanat-sanat Sahih Ini Hadis-hadis Sahih Berarti Dengan Hadis Yang Sahih Karena Sanat-sanat Sahih Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Sunan Anasa'iyyi Dan Ibn Majah Bahwasannya Abu Rerah Dari Diriwayat Diriwayatkan Dari Abu Rerah Mohon maaf Bahwasannya Anna Rasulullah S.A.W. S.A.W. Khurja Ilal Maqbarati Faggala Assalamualaikum Daratuh Min Mu'minin Wa Inna Insya'Allah Bikum Lahikun Nabi Muhammad S.A.W. Itu keluar Menuju ke Kuburan Kemudian Beliau Bersabda Salam Kesejahteraan Bagi Kalian Wahai Penduduk Negeri Mu'min Dan Sesungguhnya Kami Insya'Allah Akan Menyusul Kalian Selanjutnya Ada Riwayat Lagi Dan Kemudian Kami Meriwayatkan Dalam Kitab At-Turmudhi Dari Ibn Abbas Beliau Berkata Rasulullah Rasulullah S.A.W. Itu Melewati Kuburan Orang-orang Madinah Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Menghadap Kekuburan Itu Dengan Wajah Beliau Ba'al Menyusul 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 Di Di Dibayatkan Dalam Kitab Sahih Muslim Dari Sahabat Burraidah R.A.W. Bahwasannya Beliau berkata Nabi Muhammad S.A.W. Itu Mengajari Kami Apabila Kami Keluar Kekuburan Supaya Kami Berkata Assalamualaikum Ahlat Diari Minal Mu'minin Wa Inna Insya'Allah Bikum Lalahi As'al Allah Walakum La Afiyyata Nah Ini Diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. Salam Kesejahteraan Semoga Melingkupi Kalian Semua Wahai Penduduk Orang-orang Mu'min Nah Sesungguhnya Kami Insya'Allah Akan Menyusul Kalian Dan Kami Meminta Kepada Allah Untuk Kami Dan Untuk Kamu Sekalian Keselamatan Jadi Disini Rasulullah Pertama Menyampaikan Salam Kemudian Yang Kedua Menyampaikan Bahwasannya Kami Akan Mengikuti Kalian Juga Artinya Sama-sama Semuanya Kita Akan Meninggal Dunia Dan Kemudian Terakhir Doa Doa Kepada Meminta Kepada Allah Agar Diberikan Keselamatan Kepada Kita Dan Kepada Orang-orang Ahlul Kubur Seperti itu Teman-teman Dan Kami Meriwayatkan Dalam kitab An-Nasai Dan Ibn Majah Seperti itu Juga Sama Alafatnya Dan Ada tambahan Setelah Ucapan Lalahikun Yaitu Artinya Kami Kalian Semua Adalah Para Orang Yang Sudah Melampaui Kami Dan Kami Akan Mengikuti Kalian Artinya Sudah Melewati Jadi Orang yang sudah meninggal Itu Melampaui Kita Dalam Artian Mereka Sudah Diambil Terlebih dahulu Oleh Allah Dan Kita Juga Akan Mengikuti Mereka Yaitu Sama-sama Juga Akan Diambil Oleh Allah Subhanallah Dan Kemudian Datang Riwayat Dalam kitab Ibn Sunai Bahwasannya Aisyah Berkata Bahwasannya Imam S.A.W. Itu Datang Kebaki Kemudian Beliau Bersabda Assalamualaikum Darakum Min Muminin Antum Lana Farotun Wa In Nabikum Lahikun Allahumma Latahrim Na Ajurahum Wala Tudill Lana Ba'adahum Surah Bersabda Yang artinya Seperti Ini Semoga Allah Subhanallah Wata'ala Menimbahkan Keselamatan Kepada Kamu Sekalian Wahai Penduduk Negeri Yang Mumin Antum Nana Farotun Kamu Bagi kami Itu adalah Orang Yang sudah Mendahului Dan Kami Bagi kalian Akan Menyusul Ya Allah Jangan Halangi Kami Dari Pahala Mereka Dan Janganlah Sesatkan Kami Setelah Mereka Meninggal Jadi Memohon Agar Kita Tidak Disesatkan Setelah Kita Setelah Orang Yang Sudah Dahulu Meninggalkan Kita Seperti Ketika Kita Ada Diantara Saudara Kita Yang Meninggal Jadi Kita Berdoa Kepada Allah Agar Kita Tidak Disesatkan Setelah Peninggal Orang Yang Sudah Meninggal Itu Misalkan Ada Ulama Ulama Soleh Meninggal Dunia Kita Kita Minta Kepada Allah Agar Tidak Diberikan Kesesatan Setelah Wafatnya Para Ulama Yang Soleh Itu Agar Kita Malah Diberikan Ganti Yang Baik Bahkan Di Wet Wet Lain Itu Dianjurkan Kepada Kita Setelah Ada Yang Meninggal Itu Kita Meminta Ya Allah Gantilah Dengan Orang Yang Lebih Baik Dari Dia Seperti Itu Kemudian Disunahkan Bagi Nah Disini Kata Imam Nawawi Dianjurkan Bagi Orang Yang Berziarah Itu Untuk Memperbanyak Membaca Al-Quran Dan Berzikir Ini Yang Ziarah Kubur Waddu'ai Li Ahli Til Kal Makbar Dan Doa Untuk Siapa Untuk Ahli Kubur Itu Dan Untuk Seluruh Orang Mayit Dan Juga Untuk Seluruh Muslim Yang Masih Hidup Dan Dianjurkan Juga Untuk Memperbanyak Ziarah Dan Juga Dianjurkan Untuk Memperbanyak Berziarah Ke Kuburan Kuburan Ahli Khair Dan Ahli Faddu Yaitu Para Ulama Yang Soleh Para Wali Wali Allah Itu Kita Dianjurkan Sekali Untuk Berziarah Ke Mereka Mengapa Karena Dengan Ziarah Mereka Kita Mengingat Peristiwa Peristiwa Kesalahan Kesalahan Mereka Sehingga Kita Memiliki Motivasi Untuk Mengikuti Mereka Jangan Ikut Omongan Orang Yang Mengatakan Syirik Dan Sebagainya Karena Kita Orang Islam Kita Meyakini Bahwa Allah Tuhan Yang Satu Allah Yang Wajib Disembah Hanya Kita Menyembah Kepada Allah Dan Hanya Meminta Kepada Allah Adapun Kita Berziarah Kubur Itu Adalah Untuk Berwasilah Menggunakan Nama-nama Mereka Yang Salah Salah Itu Untuk Mendapatkan Rahmat Dan Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Banyak Sekali Contoh-contoh Seperti Itu Jadi Boleh Kita Berwasilah Dengan Orang Yang Salah Untuk Mendapatkan Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Saya Meminta Kepada Kamu Dengan Kesalahan Wali Ini Untuk Meminta Kepada Kamu Dengan Kesalahan Wali Ini Selamatkan Saya Di Dunia Dan Akhirat Begitu Teman-teman Bukan Kita Meminta Kepada Si Mayid Tapi Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hakikatnya Kita Meminta Kepada Allah Bukan Kepada Si Mayid Jadi Jangan Sampai Kita Meminta Kepada Mayid Tapi Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Ada Bab Tentang Pesiarah Lagi Babu Nahyiz Zair Man Ra'ahu Yab Gijan Indah Kibril Wa Amri Iyahu Bisabri Wa Nahyihi Ayudun Anuguri Zalika Mimma Naha Asyara'u Anhu Ini Bab adalah Dianjurkan Untuk Mencegah Orang Yang Berziarah Dalam Keadaan Menangis Dan berkelukesah Di kuburan Dia harus dilarang Orang seperti itu Dan juga Memerintahkan Pesiarah itu Supaya Dia Bersabar Dan Melarang Dia Untuk Mengerjakan Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Syari'at Ketika Dikuburan Oke Kita baca Redaksinya Rawayna Fisahih Al-Bukhari Wal-Muslimin An-Anas Radiyahu Anhu Gala Kami meriwayatkan Dalam dua kitab Sahih Bukhari Dan Muslim Dari Anas Radiyahu Anhu Gala Mara Nabi S.A.W. Bim Ra'atin Tabeki Ainda Ghebrin Fak Gala Ittaqillaha Wasbiri Nabi Ma'as S.A.W. Itu Bertemu Dengan Seorang Perempuan Yang Menangis Di Sisi Kuburan Kemudian Nabi Bersabda Ittaqillaha Bertakwalah Kamu Kepada Allah Wasbiri Dan Bersabarlah Kamu Kepada Allah Selanjutnya Kita akan Membaca Riwayat Kemudian Diwayatkan Dalam Sunat Nabi Dawud Dalam Masa'i Dan Ibn Majah Dengan Sanat Yang Hasan Dari Bashir Bin Ma'bad Beliau Berkata Ketika Saya Berjalan Menemani Rasulullah S.A.W. Sedang Melihat Tiba-tiba Ada Seorang Lelaki Yang Dia Berjalan Di Antara Kuburan Dan Sendalnya Itu Di Atasnya Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Ya Sahiba Sib Tiyataini Wahai Pemilik Dua Sendal Jatuhkanlah Sendal Itu Artinya Jangan Taruh Di Atas Sendalnya Taruh Di Bawah Dan Beliau Menyebutkan Hadis Yang Sempurna Imam Menawawi Berkata As Sibtiyah Adalah Yaitu Suatu Sendal Atau Sepatu Yang Tidak Memiliki Kulit Dan Umat Ini Sudah Sepakat Bahwasannya Wajib Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Itu Dan Dalil-dalilnya Dalam Kitab Banda Sunnah Itu Sudah Sangat Terkenal Bab Dianjurkannya Menangis Artinya Bab Dianjurkan Untuk Menangis Dan Takut Ketika Melalui Kuburan Orang-orang Zolim Dan Tempat Peristirahatan Orang-orang Zolim Dan Juga Dianjurkan Untuk Menampakkan Rasa Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memeringatkan Dari Lalai Terhadap Hal itu Baik Baik Di sini Ru'ayna Fi Sahih Bukhari Kayak Meriwayatkan Dalam Sahih Bukhari Jadi Siapa An Ibni Umar Dari Ibni Umar An Rasulullah Sallallahu Wala Assalamuala Muhammad Sallallahu Wala Assalam Beliau Bersabda Kepada Para Sahabat Nya Lama Wasallu Luh Hijro Diara Samud Yang Maksudnya Itu Ketika Mereka Sedang Sampai Di Hijro Yaitu Negeri Kaum Samud Umat Nabi Sallallahu Yang Mereka Dihukum Al-Allah Diazab Al-Allah Dengan Batu Batu Dari Langit Rasulullah Bersabda Janganlah Kalian Masuk Ketempat Orang-orang Yang Diazab Itu Ketempat Perisaratan Mereka Mereka Diminasakan Di Negerinya Jangan Kalian Masuk Ke Negeri Itu Kecuali Kamu Dalam Kekadaan Menangis Artinya Menangis Dan Takut Kepada Sisanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kalian Tidak Tidak Menangis Maka Janganlah Kalian Masuk Kepada Mereka Maka Tidak Akan Menimpa Kepada Kalian Apa Yang Menimpa Kepada Mereka Jadi Kalau Kita Disini Maksudnya Adalah Jika Kalian Menangis Maka Tidak Akan Menimpa Kepada Kalian Apa Yang Menimpa Mereka Jadi Karena Ini Adalah Peringatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Harus Menunjukkan Reaksi Bahwa Kita Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cirinya Apa Dengan Ciri Menangis Itu Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Sumpah Kita Didiarkan Dari Hal Itu Nah Inilah Bab Zairah Kubur Dalam Kitab Al-Adgar Mudah Mudah Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwasannya Penting Berjarah Kubur Untuk Mengingat Kematian Mengingat Tujuan Kesurga Melalui Bindik Kematian Itu Sudah Pasti Kematian Itu Tidak Akan Bisa Diundur Sepertik Pun Demikian Yang Dapat Kami Saya Sampaikan Mudah Mudah Memberikan Manfaat Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dan Tetap Stay Di Channel Ini Karena Setiap Hari Saya Akan Upload Video Untuk Membahas Kitab Kitab Dan Bagi Kalian Yang Request Silahkan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Share Video Ini Semoga Bermanfaat Mudah Mudah Kita Berikan Hidayah Dan Diberikan Taufik Untuk Selalu Beramal Yang Sholeh Dan Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh